Masyarakat Kabupaten Nganjuk berbondong-bondong menyerbu sebuah pangkalan LPG di Jalan Megantoro, Ganung-Gidul, kecepatan Nganjuk, Kamis 15 Juni 2023. Warga rela antri untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kg yang dalam 3 minggu terakhir ini mengalami kelangkaan. Warga bisa menepus gas LPG 3 kg seharga Rp 16.000 sambil memperoleh fotokopi KTP dan kartu keluarga. Suprapti salah satu warga yang mengantri mengaku kesulitan mendapatkan LPG 3 kg belakangan ini. Karena itulah, ia rela mengantri karena sehari-hari berprofesi sebagai penjual dan... Sulit, sudah berapa minggu mengalami? 3 minggu, tidak 3 minggu. Pernah, ponakan saya kemandah dan debi aja, debi ponakan. LpG-nya dibuat masa aja atau untuk... Masak kan jualan matang nasi saya. Sementara itu Raymond Tendi, pemilik pangkalan, mengatakan, dalam sehari mendapatkan kiriman gas LPG 3 kg sebanyak 180 buah tabung, jumlah tersebut mengalami penambahan sejak tabung LPG bersubsidi tersebut mengalami kelangkaan. Pihaknya memang sengaja, hanya melayani pembeli yang bisa menunjukkan KK dan KTP. Jumlahnya 180 ini ada peningkatan nggak? Oh, ada, ada. Dikasih ano kok, dikasih kuota lebih, dapat apa namanya istilahnya itu, penambahan. Penambahan berapa? Penambahan karena ada 80 tapi 100. Tergantunglah permintaan di luar. Tapi kita sesuaikan yang logbook kok. Kok diperkirakan habis sampai berapa lama lagi? Habis sebentar ya, kalau datang, saya belum buka yang masih berapa setengah lima. Nanti satu jaman kok ya? Ya, habis, habis. Sarat-saratnya apa tadi beli tadi? Ya, cuma KTP sama kakak. Dibatasi nggak tuh? Dibatasi setelah-setelah satu. Satu. Tadi yang sempat bawa lima, bawa-bawa beli? Mereka bawa lima kakak juga. Untuk tetangganya. Tetangganya. Yang bawa mobil-mobil tadi kok ada 10 tadi? Bawa kakak 10. Oh gitu. Juga dilayani juga. Pokoknya bawa bakal berapa aja saya layani. Kerana kan itu, mereka katanya tetangga. Ya, kita jadi bisa tahu. Mereka tanda gembara. Pokoknya bawa kakak keluarga sama KTP saya kasih. Tidak, tuh. Mereka bawa ya. Terima kasih. Terima kasih.